Wali Kota Minta Warga Kota Tetap Jaga Hubungan Persaudaraan Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi meminta masyarakat kota Ambon untuk memberikan yang terbaik bagi kota ini dalam bentuk hubungan kemanusiaan, persahabatan, dan persaudaraan dalam menghadapi isu-isu yang berkembang di kota Ambon. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Lohana Pesi untuk menepis isu-isu yang berkembang di kota Ambon pasca konflik yang terjadi di Pulau Haruku antara negeri Kariu dan Ori beberapa waktu lalu. Demikian dikatakan Wali Kota di Balai Kota Ambon pada Senin 14 Februari 2022. Selaku Wali Kota dirinya berharap, masyarakat kota Ambon dapat memberikan yang terbaik bagi kota ini. Karena lima tahun masa kepemimpinannya saat ini, aspek harmonisasi sosial merupakan salah satu target bagi damainya kota Ambon. Lohana Pesi menjelaskan berkaca dari pengalaman masa lalu. Tidak akan mungkin untuk bergerak ke depan bersama, bersaing dengan kota-kota lain tanpa ada harmonisasi sosial. Karena harmonisasi sosial ini dikembangkan dari saling menghormati satu dengan yang lain. Dan jika ada hal-hal yang sedikit membuat ketersinggungan sosial, kata Lohana Pesi, pemerintah harus memfasilitasi agar tidak ada kecurigaan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Olehnya itu, Lohana Pesi selaku wali kota Ambon meminta masyarakat kota tetap tenang dan tetap mengedepankan toleransi antara sesama yang diwujudkan dalam perilaku kehidupan setiap hari di tengah masyarakat. Saya mengajak masyarakat kota Ambon untuk memberikan yang terbaik bagi kota ini dalam bentuk hubungan kemanusiaan, hubungan persahabatan, persaudaraan. Kenapa sampai pemerintah kota Ambon itu menetapkan lima tahun ini, aspek harmonisasi sosial itu menjadi target kita. Karena kita berangkat dari pengalaman masa lalu itu. Nah, tidak akan mungkin kita akan bergerak ke depan bersahabatan yang kota-kota lain tanpa ada harmonisasi sosial ini. Nah, harmonisasi ini harus dikembangkan dari saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau misalnya ada hal-hal yang sedikit membuat ketersinggungan sosial, saya rasa pemerintah harus memfasilitasi itu supaya tidak ada kecurigaan. Lebih lanjut, Lohana Pesi menambahkan, selaku warga kota Ambon harus memberikan yang terbaik untuk kota Ambon. Sehingga kota Ambon yang pernah terburuk pasca konflik dapat bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia. Untuk itu hubungan persaudaraan, kemanusiaan sosial yang baik antara masyarakat satu dan yang lainnya di kota Ambon dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang berkembang. Dengan demikian akan membuat kota Ambon tetap aman dan damai. Agar ke depan dapat bersaing dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!